Perayaan untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia biasanya dilakukan dengan sukacita melalui beragam lomba-lomba. Namun, tidak dengan warga di Sekolah Dasar Negeri Peninggilan 6 Cilduk. Pihak sekolah bersama orang tua murid memilih untuk memberi bantuan kepada anak yatim piatu. Kebanyakan sekolah biasanya mengadakan perlombaan pada momen hari ulang tahun Republik Indonesia. Namun, Sekolah Dasar Negeri Peninggilan 3 Cilduk, Kota Tangerang memanfaatkan momen peringatan kemerdekaan dengan kegiatan bagi-bagi santunan kepada anak yatim piatu. Kepala Sekolah Dasar Negeri Peninggilan 6 Hasidin pada Jumat 18 Agustus menjelaskan kegiatan ini untuk menanamkan jiwa tenggang rasa dan kepedulian siswa terhadap sesama sejak dini. Tidak hanya pihak sekolah, orang tua siswa pun turut serta membagikan bantuan bahan pokok dan uang santunan kepada 40 anak yatim piatu. Kegiatan ini selaras dengan kurikulum merdeka melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 tentang gotong royong serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari Kota Tangerang, Banten Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara mewartakan.